Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 alasan mengapa Irwan Hakim mengambil atau membeli gerendong dari Setiafam Berwarjo ya teman-teman Bagi kalian yang penasaran saksikan videonya sehingga habis ya Alasan pertama kenapa Irwan Hakim mengambil gerendong atau membeli gerendong dari Setiafam adalah Karena warna tubuhnya ya teman-teman Warna tubuh dari gerendong ini memiliki warna yang unik karena keseluruhan tubuhnya ini berwarna hitam Fakta yang mempengaruhi gerendong berwarna hitam yaitu karena jenisnya ya teman-teman Sapi gerendong ini umumnya berjenis sapi berangus atau yang lebih kita kenal sebagai sapi angus ya teman-teman Sapi ini dikatakan sapi angus karena umumnya sapi ini memiliki warna tubuh yang hitam legam Dan mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa Irwan Hakim tertarik untuk mengambil atau membeli gerendong ini dari Setiafam Berwarjo ya teman-teman Alasan kedua yaitu karena bobotnya Umumnya sapi gerendong ini atau sapi berangus-angus ini tidak sampai mencapai bobot 1,3 ton Tapi gerendong ini memiliki hal unik yaitu dia mampu mencapai bobot 1,3 ton pada saat ditimbang di Setiafam beberapa waktu yang lalu ya Dan itu disaksikan langsung oleh Irwan Hakim secara langsung ya teman-teman Oke kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu pembahasan yang ketiga Alasan yang ketiga yaitu karena sifatnya ya teman-teman Gerendong ini memiliki sifat yang sangat unik yaitu dia cenderung jinak ketika berinteraksi dengan manusia Bahkan tidak hanya jinak saja gerendong ini terlihat menangis ya teman-teman Seperti yang ada di video ini Apakah sangat terharu atau bagaimana ya menurut kalian teman-teman Boleh ditulis di kolom komentar ya Alasan yang keempat yaitu karena gerendong ini merupakan sapi yang sangat jarang sekali dikorbankan di hari raya Yaitu lada ya teman-teman Karena sapi berangus-angus ini memiliki mitos tersendiri di daerah Jawa tentunya Dan Irwan Hakim membeli gerendong ini adalah untuk mematahkan mitos tersebut ya teman-teman Dan sekarang mitos itu sudah terpantahkan ya Karena dengan viralnya gerendong kemarin yang dibeli oleh Irwan Hakim Sekarang sapi yang berjenis sama seperti gerendong yaitu sapi berangus-angus ini Malah laris di pasaran ya teman-teman Yang menjadikan hal tersebut menjadi keberkahan tersendiri untuk para petugas ternak sapi Alasan yang kelima yaitu karena adanya transparansi penjualan ya teman-teman Transparansi penjualan disini yaitu Adanya keterbukaan antara pembeli dan penjual ya teman-teman Disini gerendong ini memiliki bubut yang sangat berat Yaitu mencapai 1,3 tahun dan itu sudah dibuktikan oleh setiap farm pada saat penimbangannya Dan hal ini membuktikan bahwa komitmen setiap farm itu sangat terjaga Sehingga para konsumen ini yakin ketika ia membeli sapi di setiap farm Ia akan mendapatkan sapi yang berkualitas tentunya Alasan yang keenam yaitu adanya garansi penjualan Garansi ini diberikan ketika sapi yang dijual itu mengalami kendala Yaitu seperti sakit, patah tulang, dan lain-lain tentunya Alasan ketujuh atau alasan yang terakhir Kenapa Irfan Hakim ini mantap mengambil gerendong dari setiap farm berwarjo adalah Karena pengirimannya itu sangat hati-hati ya teman-teman Hal ini menjadikan sapi gerendong ini bisa sampai ke tempatnya Irfan Hakim secara selamat Tanpa adanya kendala suatu apapun ya teman-teman Mungkin sekian dulu untuk konten hari ini Terima kasih sudah menonton di hunting mode Dan jangan lupa berikan like dan subscribe kalian ya teman-teman Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang berkualitas lainnya Terima kasih sudah menonton